atau eksperimen kita kemarin dan alhamdulillah ada yang sudah tumbuh teman-teman ya walaupun hanya beberapa benih yang tumbuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman oke kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menumbuhkan bibit kangkung yang sudah keadaan luar disini saya memakai bahan-bahan seadanya teman-teman pertama ada botol bekas air mineral luah air dan untuk medianya saya memakai kardus bekas telur teman-teman dan yang pasti untuk benih kangkung ini oke langsung aja teman-teman yang perlu kalian siapkan pertama adalah potong bagian ini teman-teman potong bagian kemasan air mineralnya potong menjadi kedua bagian teman-teman kurang lebihnya seperti ini dan ininya tutupnya jangan lupa di lubangin teman-teman lubangin kecil saja supaya bisa menyerap air yang akan kita kita taruh sini nantinya oke mungkin sudah cukup untuk selanjutnya kita taruh seperti ini teman-teman oke kalau sudah bolong seperti ini kita taruh berlawanan gini teman-teman dan selanjutnya tinggal kita isi pakai media ini sebenarnya pakai media air juga bisa teman-teman eh maksud saya media tanah atau bumi kompos juga bisa disini saya memakai remukan bekas karpet kelar ya teman-teman disini saya akan kasih bibirnya sedikit saja kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman kalau sudah tinggal kita tutup dengan menggunakan sisaan tepukan kardus ini teman-teman oke setelah sudah siap tinggal kita siram sampai dia menutup ke ujung tutup botol itu teman-teman airnya ini sudah siap teman-teman apakah masih bisa tumbuh nanti kita akan update setelah dua atau tiga hari oke teman-teman ini adalah hari ketiga setelah penanaman benih atau eksperimen kita kemarin dan alhamdulillah ada yang sudah tumbuh teman-teman ya walaupun hanya beberapa benih yang tumbuh tapi intinya bibit kadal luar saya itu masih bisa tumbuh teman-teman dan untuk benih ini yang sudah tumbuh ini bisa kalian pindahkan ke pot atau ke media tanam lainnya dan beberapa sudah ada akarnya teman-teman ya mungkin ini aja video eksperimen kali ini semoga bermanfaat dan jangan takut kalau ada bibit yang sudah kadal luar saya bisa kalian manfaatkan teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh